Halo Sobat Santuy, Today is the Day Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film berjudul Eskrimen Dimana film ini dirilis pada tahun 1995 yang mengisahkan seorang penjual eskrim Namun siapa sangka eskrim buatannya terbuat dari potongan tubuh manusia Lalu bagaimanakah kelanjutan dari film ini? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya Pada awal film, kita diperlihatkan ada sebuah mobil yang datang menembaki seorang pedagang eskrim Hingga penjual eskrim itu tewas di tempat Dan tidak lama kemudian, ada seorang anak laki-laki yang menghampirinya Kemudian mengambil eskrim tersebut Lalu dia duduk di samping mayat penjual eskrim itu sambil terdiam Setelah itu, ibu dari anak kecil tersebut datang menghampirinya Dan mengkhawatirkan kondisi anaknya itu Beberapa tahun kemudian, scene memperlihatkan ada seorang anak kecil yang sedang menunggu datangnya penjual eskrim Anak itu langsung membawa uang dari dalam dompet ibunya Dan buru-buru pergi keluar rumah untuk membeli eskrim Di luar rumah terlihat sudah ada mobil eskrim Dan juga sekumpulan anak-anak yang sedang mengantri untuk membeli eskrim Tapi sangat aneh, si penjual eskrim ini bertingkah layaknya seperti orang stres Dan benar saja, di dalam mobil eskrim itu terdapat banyak binatang dan serangga yang bercampur dengan bahan-bahan eskrimnya tersebut Setelah itu, scene memperlihatkan di taman terlihat banyak sekumpulan anak-anak yang sedang bermain sambil memakan eskrim yang mereka beli tadi Sampai ketika mereka semua bubar setelah didatangi oleh kakek-kakek pembersih sampah Dan kini hanya tersisa satu orang anak laki-laki sebut saja namanya Roger Roger terlihat sendirian duduk di atas ayunan dan tidak lama kemudian datanglah mobil penjual eskrim itu Roger pun langsung menghampiri penjual eskrim tersebut Dan pada saat kakek pembersih itu sedang mengambil sampahnya dengan cara menusuk-nusukannya ke dalam tong sampah Tiba-tiba terlintas di pikiran si penjual eskrim ini sebut saja namanya Gregory Dia membayangkan ada sebuah kepala yang ditusuk dengan jarum suntik Dan tidak lama kemudian lamunannya itu buyar hingga Gregory tersadarkan oleh Roger yang memanggil-manggil dirinya Kemudian Gregory langsung mengambil pisau dan scene pun berpindah Malam pun tiba terlihat anak-anak berlari ke suatu rumah Dan ternyata mereka sedang mengantarkan teman perempuannya agar selamat sampai di rumahnya Setelah itu penjual eskrim pun tiba di suatu tempat Dan langsung dihampiri oleh seekor anjing yang terus menggonggong pertanda bahwa ada suatu hal yang mencurigakan di dalam mobil box si penjual eskrim itu Dan langsung saja Gregory mengambil eskrim yang ternyata itu adalah sebuah pisau Berlanjut di dalam suatu rumah terlihat ada seorang perempuan paruh bayah yang sedang menyulam benang Namun dia dikejutkan oleh kemunculan Gregory di balik jendelanya Mereka berdua berbincang namun Gregory pergi meninggalkannya Dan si wanita tua itu pun melanjutkan aktivitas menyulam benangnya Scene pun berpindah ternyata si Gregory tadi membunuh anjing milik tetangganya Dan dagingnya digiling Sementara itu di tempat berbeda terdapat dua orang laki-laki dan dua orang wanita yang sedang duduk di meja makan Dan tak lain mereka adalah orang tua dari temannya Roger yaitu Johnny Tiba-tiba telpon rumah itu pun berdering dan ibunya Johnny pun mengangkat telpon tersebut Dan isi dari percakapannya itu menyebutkan bahwa Roger temannya Johnny itu hilang dan belum kembali ke rumah Kemudian ibunya Johnny melarang anaknya untuk pergi keluar rumah setelah malam tiba Keesokan harinya Gregory bermimpi sedang berada di rumah sakit jiwa Dan dia pun tersadar dari mimpinya karena dia dibangunkan oleh wanita tua itu Di tempat lain gerombolan anak laki-laki masuk ke dalam ruangan milik ayahnya dari salah satu anak laki-laki tersebut Kemudian scene pun berpindah seperti biasa Gregory menjual es krimnya dan tiba-tiba ada dua pria dewasa yang menghampiri Gregory untuk membeli es krimnya Dan ternyata itu adalah seorang detektif Gregory pun memberikan es krim yang telah dicampur dengan sebuah mata manusia dari korbannya Dan tanpa disadari detektif itu memakannya Kemudian berlanjut dengan anak-anak yang mengantri untuk membeli Tiba-tiba muncul seorang perempuan dewasa yang datang menyalip antrian itu untuk membeli es krim Yang dimana dia dengan sengaja memberitahukan alamat rumahnya kepada Gregory Tapi sayangnya Gregory tidak mampir ke rumah wanita tersebut Malam hari pun tiba dimana satu persatu anak sudah mulai pulang ke rumah masing-masing Di jalan yang sepi terlihat tiga orang anak kecil sedang berjalan sambil berbincang Dan mereka bertiga pun berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing Tidak disengaja seorang anak kecil berkacamata bertemu dengan Gregory Dan pada saat itu juga anak tersebut diculik oleh Gregory Namun kejadian itu diketahui oleh temannya sebut saja Chris Dan Chris ini berlari ketakutan Gregory yang menyadari akan kehadiran Chris pun langsung mencoba untuk memujuk Chris Namun Chris berlari dan bersembunyi di balik pohon-pohon yang ternyata disana dia bertemu dengan Roger Yaitu anak kecil yang telah menghilang beberapa hari yang lalu Kemudian Roger memberitahu kepada Chris bahwa si Gregory telah membunuh tukang pembersih sampah yang ada di taman Setelah mendengarkan itu kemudian si Chris pun pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah si Chris yang berniat untuk memberitahukan kepada orang tuanya mengenai Gregory Namun hal itu diurungkannya karena kedua orang tuanya sedang sibuk bertengkar Tanpa disadari si Gregory dengan mobil es krimnya datang untuk memantau kondisi keadaan rumahnya Chris Kesokan harinya si Chris pergi ke supermarket bersama ibunya Dan disana dia bertemu dengan Gregory Mereka melakukan aksi kejar-kejaran satu sama lain Hingga Chris yang terpisah dari ibunya bersembunyi di ruangan penyembeli daging Lalu dibawa ke ruang keamanan untuk bertemu kembali dengan ibunya Lanjut di tempat Gregory terlihat beberapa pria dewasa yaitu para detektif datang Untuk memeriksa tempat pembuatan es krim miliknya Gregory Mereka disana menghancurkan dan memberantakan barang-barang serta bahan untuk pembuatan es krim Namun hasilnya nihil karena mereka tidak menemukan sesuatu hal yang aneh di tempat itu Kemudian mereka pun pergi dari tempat Gregory Sekilas dibayangannya Gregory Dia mengingat masa lalunya yang mengalami masa pengobatan di suatu rumah sakit jiwa Tidak lama kemudian dia membawa anak kecil yang dia sekap di ruangannya untuk diberikannya es krim Kemudian scene pun berpindah di dalam sebuah gereja Terlihat anak-anak yang berkumpul seperti akan merencanakan sesuatu Benar saja pada malam harinya Ternyata mereka sudah siap akan menangkap Gregory Setelah itu mereka mengikuti mobil Gregory dengan sepedanya masing-masing Sampai suatu ketika mereka berhenti di tempat Gregory yang membawa sesuatu di dalam kantong plastik Dan ternyata itu adalah wadah es krim yang sengaja Gregory bawa ke salah satu makam yang ada disana Setelah selesai Gregory pun pergi ke rumah wanita yang memberikan alamat rumahnya sewaktu mengantri membeli es krim Gregory pun terus diikuti oleh anak-anak itu Namun salah satu temannya ketinggalan dan dengan terpaksa teman satunya harus menyusul Dan tersisalah anak perempuan yang bernama Heater Dia masuk ke dalam mobil es krim milik Gregory untuk mengambil bukti dengan memfoto-foto isi di dalam mobil itu Kemudian anak kecil laki-laki itu tidak sengaja menembaki mobil detektif Dengan roket buatan mereka yang dimana mereka harus dibawa oleh polisi itu Kemudian anak laki-laki itu memberitahukan kepada polisi bahwa teman perempuannya yaitu Heater hilang diculik oleh Gregory si penjual es krim Untuk membuktikannya polisi datang ke rumah pendeta yaitu orang tua dari Heater dan memastikan bahwa anaknya ada Dan benar saja ternyata Heater sudah kembali ke rumahnya dengan selamat Kesokan harinya Heater pergi ke percetakan untuk mencetak foto yang dia ambil semalam Dan seperti biasa anak-anak itu berkumpul untuk melanjutkan aksinya menangkap Gregory Berpindah ke rumah wanita penggoda Terlihat disana sudah ada pria tua yang baru selesai bercumbuh dengan wanita itu Dan tanpa disengaja Gregory melihatnya Ketika pria tua akan mengeluarkan mobilnya dia melihat bahwa mobilnya itu terhalang oleh mobil es krim milik Gregory Dan langsung saja dia memanggil-manggil Gregory hingga dia masuk ke dalam mobil Gregory Tiba-tiba muncul Gregory dan langsung saja membunuhnya Aksi kejinya tidak hanya sampai disitu Setelah membunuh Gregory pun pergi ke rumah wanita penggoda Dan Gregory membawakannya es krim yang isinya adalah kepala dari pria sebelumnya Sontak saja wanita itu berteriak ketakutan dan langsung saja Gregory pun membunuh wanita tersebut Singkat cerita scene berpindah di kediaman Gregory Terlihat dia sedang asik meracik es krim bersama dengan anak laki-laki yang dia culik Sementara di dalam rumah sakit jiwa terdapat dua orang detektif yang sedang berusaha mencari tahu asal-usul Gregory Namun aksinya gagal karena mereka harus dipaksa keluar akibat ulah para orang gila yang ada di rumah sakit jiwa itu Dan yang lebih parahnya lagi ternyata dokternya pun terkena gangguan mental Di tempat lain Heather dan yang lainnya sedang bermain sepeda di malam hari Namun sayangnya mereka harus bertemu dengan Gregory Dan salah satu dari mereka harus tertangkap kemudian disekap oleh Gregory Kemudian anak-anak itu pun meminta bantuan ke salah satu kakaknya sebut saja Ranger Untuk menolong mereka akan tetapi Ranger harus tewas ketika dia masuk ke dalam rumah Gregory Tak hanya sampai disitu Gregory juga menyamar menjadi Ranger Dan masuk ke dalam mobilnya untuk membunuh kekasihnya Sontak saja anak-anak itu langsung keluar dari mobil dan menjauh dari Gregory Aksi kejar-kejaran dan petak umpet dilakukan oleh anak-anak itu dengan Gregory Sampai suatu ketika mereka harus bersembunyi di rumah wanita tua yang mengurus Gregory Yang ternyata sama gilanya dengan Gregory Singkat cerita para detektif menemukan Gregory sedang menyandra anak yang dia culik Hingga kedua detektif itu dibuat pingsan oleh Gregory Tetangga Gregory pun langsung memberitahukan mengenai keberadaan anak-anak yang bersembunyi di rumahnya kepada Gregory Sampai Gregory membawa anak-anak itu ke ruangannya Namun sebelum masuk ke ruangannya Gregory dibuat terhipnotis oleh anak yang membawa foto seorang pembuat es krim Yang tewas terbunuh ketika dirinya masih kecil Anak itu mengelabui Gregory hingga Gregory terjaring ke dalam mesin pengaduk bahan-bahan es krim Hingga akhirnya Gregory pun tewas mengenaskan Kemudian pada kesokan harinya di luar rumah Gregory sudah terlihat banyak mobil polisi yang terparkir Untuk mengevakuasi para korban yang selamat Usut punya usut ternyata Gregory ini adalah anak kecil yang dahulunya duduk di samping penjual es krim yang tewas tertembak Sejak saat itu dia mengalami gangguan jiwa dan harus dilarikan ke rumah sakit jiwa Namun bukannya sembuh Gregory malah semakin gila dan menjadi psikopat santu yang brutal Dan akhirnya film ini pun selesai Oke sobat santuy itulah alur cerita film pada video kali ini Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa tetap santuy